Bagaimana cara kita membangun identitas, membentuk identitas? Itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada empat gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi, kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah, Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya, Pak, ada orang yang gayanya fatalistik, misalnya. Ya mungkin saja, wong, setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya, kenapa kok ada orang fatalistik dalam ilmu kalam itu? Ada analisis, misalnya, tentang kenapa sih ajaran-ajaran calut dalam islam itu ya, jabariah, misalnya. Nah, jabariah itu kan bahasa Arabnya dari fatalisme. Bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup, misalnya, di Timur Tengah, zaman dulu, misalnya. Nah, itu ada analisis begini, karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu. Di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air, dan lain sebagainya. Itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus ya, manusia kemudian cenderung pasrah. Ya, mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu, di sana hidup diterima. Nah, mungkin ini bisa dianalisis juga, mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi. Berarti ada orang yang memang pasrah saja tidak pernah merenung dalam berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor dua. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme, humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitroh, manusia itu positif. Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya. Yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi, hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi, kalau ada orang bagaimana sampai membangun diri, membangun identitas diri ya, saya tidak macam-macam. Yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, dia memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua. Jadi, pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga. Ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi, manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Jadi, manusia itu yang tidak baik saja. Ada baiknya, juga ada buruknya. Jadi, fitrohnya manusia itu ya, ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini. Ya, cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang, memenangkan yang baik, dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualismo. Jadi, yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu, misalnya ada pandangan, misalnya dalam manusia itu, yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik lahiriyah, jahsatiyah itu sisi kegelapan. Maka, yang lahiriyah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi, membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini, asumsi dasarnya begini ya, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu ya, terlahir kosong, tergantung. Nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi, kalau dalam Islam kan ada maskur sekali hadis. Kulu mauludin yu latu alal fitroh. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitroh suci. Fa'abawahu yu hawidanihi, au yu nasironihi, au yu majisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi, manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya, tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivisme namanya. Jadi, cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudah lah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia. Karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang meleh, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil. Dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita ideal keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi, ini perspektif-perspektif, teman-teman, ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik. Oke, kita lanjutkan. Kelihatannya materinya masih panjang. Nah, sebelum lanjut, ini ada problem yang menarik. Yaitu pertemuan antara playing role atau being ourself. Playing your role atau being yourself dalam hidup ini. Jadi, ketika kita akan bermain identitas. Itu biasanya ketemu dua hal. Kita ini kan punya banyak peran, banyak role. Kalau tadi saya bilang kita ini mahasiswa, kita ini kakak, kita ini orang tua, kita ini anak, kita ini mungkin anggota lembaga apa, ketua lembaga apa. Ini kan role-role, peran-peran yang harus kita mainkan di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, itu kan bahasa kita role itu berarti yang ditempel dari luar. Definisi identitas yang pertama tadi. Tapi, ada juga being yourself. Dorongan dalam diri kita sendiri. Yang kita inginkan, passion kita, kemudian apalagi kecocokan, kenyamanan kita. Ini kan namanya being yourself. Nah, dalam hidup kita, ketika kita menghidupkan identitas-identitas, ini bertemu dua hal ini. Memainkan peran dan menjadi diri kita sendiri. Alhamdulillah, kalau peran yang kita mainkan itu cocok dengan passion kita, keinginan kita, being kita. Kalau ini, luar biasa kalau bisa cocok terus. Jadi, selalu peran yang saya mainkan itu memang doronganku begitu. Misalnya, saya ini mahasiswa, Pak. Kok iyo, saya itu orangnya, Pak. Suka sekali belajar, suka sekali baca buku. Nyaman dengan dunia akademik. Ini peran dengan dorongan jiwanya sesuai. Yang sulit adalah ketika antara playing role dengan being our self, ini berbeda. Ketika peran yang kita mainkan, tidak cocok dengan dorongan diri kita. Tapi terpaksa kita lakukan. Saya itu sebenarnya suka bisnis, tapi kok iyo terpaksa jadi BNS, akhirnya harus kerja seperti ini misalnya. Nah, ini kan berlawanan antara being dalam diri kita, dorongan diri kita dengan peran yang kita mainkan. Ada kalanya juga, misalnya, saya males belajar sebenarnya, Pak. Saya itu kalau membaca buku enggak betah, Pak. Tapi kok iyo, saya ini mahasiswa. Kalau mahasiswa kan memang tuntutan perannya begitu. Nah, ini kan ada class antara peran dengan hakikat diri. Ya, ini nanti panjang sebenarnya membahas ini. Jadi, bagaimana manage ketika sesuatu itu enggak nyambung. Yang pertama, rumusnya sebenarnya, jangan lupa bahwa baik peran maupun passion kecenderungan jiwa kita itu dua-duanya bukan harga mati. Jadi, dua-duanya bisa ditawar. Jadi, peran kita itu kan bukan harga mati juga. Misalnya, kita mahasiswa tapi enggak cocok dengan lo. Emangnya, opo kita wajib jadi mahasiswa itu kan. Bisa saja, teman-teman. Sudahlah, saya resign saja. Saya mundur saja. Enggak usah jadi mahasiswa. Mungkin saya enggak nyaman. Keberhasilan hidup kan enggak melulu ditentukan oleh ijazah kemahasiswaan kita. Meskipun saya juga tetap belajar, tapi kan enggak harus jadi mahasiswa. Belajar saya, ya belajar kehidupan misalnya. Itu kan bisa. Berarti bukan harga mati. Passion kita juga bukan harga mati. Dorongan jiwa kita itu juga bukan harga mati. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang manja, sentimental, atau idealistik yang enggak bisa ditawar. Jadi karakter kita itu kan kita yang membentuk. Jadi pembiasaan-pembiasaan kita. Jadi tinggal kita lanyahkan, kita biasakan, mungkin dorongan jiwa ini bisa berubah. Aslinya saya itu, Pak, males membaca. Tapi lama-lama membaca ternyata asik juga. Lama-lama malah saya senang baca kok, Pak. Aslinya saya males ke masjid, tapi sekali dua kali kok nyaman. Lama-lama kok nyaman, kalau enggak ke masjid itu enggak enak. Nah ini berarti apa? Dorongan jiwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi seandainya keles pun enggak masalah teman-teman ingin menghidupkan atau memperjuangkan yang mana. Tergantung prinsip-prinsip ideal dalam hidup yang ingin kita jalankan. Yang kedua, pastikan dalam keles tadi, pertemuan antara peran dengan diri kita itu dua-duanya memang isinya kebenaran. Ya kalau salah satu keburukan, ya yang harus ditinggal adalah yang buruk dan yang salah. Entah di posisi mana kebaikan dan kebenaran itu, itu yang harus kita hidupkan. Misalnya, dorongan jiwaku yang salah. Peranku ini benar baik. Ya tetap harus kita mau mengalahkan dorongan jiwa yang salah tadi. Saya inginnya senang-senang saja, Pak Pak. Enggak mau kawin sih, mau asik-asik saja. Itu dorongan jiwaku. Tapi kan sebagai seorang yang beradab, sebagai seorang yang beragama, kan saya enggak boleh begitu. Itu kan peran. Peran adab di tengah masyarakat, peran agama, rol, sebagai orang beragama yang harus kita jalankan. Kalau dalam posisi ini kan kelihatan, peran kita yang positif, baik, benar. Sementara dorongan jiwa kita yang ingin senang-senang saja itu tidak sesuatu yang positif. Berarti apa? Ayo menangkanlah yang positif. Yang baik. Kalau dua-duanya sama-sama baik gimana, Pak? Dua-duanya sama-sama positif. Ya silahkan saja dipilih. Mana yang diberarti. Berarti milih mana saja. Ya benar. Dan enggak masalah orang dua-duanya. Bukan harga mati. Jadi ini mungkin ini diskusinya bisa panjang. Silahkan nanti setelah ini teman-teman bikin diskusi-diskusi sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan peran-peran yang harus kita mainkan dalam hidup dengan dorongan jiwa kita sendiri. Jadi identitas-identitas relasional kita sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim, sebagai orang Jawa, sebagai mahasiswa, sebagai kakak, sebagai warga masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan peran-peran identitas yang harus kita mainkan dengan diri kita sendiri, dorongan jiwa, passion kita, hasrat, cita-cita, ideal kita, dan lain sebagainya. Ini problem umum yang dialami dan dirasakan setiap orang. Terima kasih telah menonton!